Halo semua kembali lagi bersama kami di modem semerah kali ini kita bakalan sharing lagi cara mengganti band atau mengganti frekuensi untuk modem orbit delcomcel pro h1 atau modem orbit yang berbasis huawei untuk teman temanku yang terkendala untuk mengganti band modem orbit delcomcel menggunakan aplikasi seperti hua jtl pro atau huawei manager kali ini kita bakalan berbagi tentang cara ganti band atau lock band modem orbit delcomcel menggunakan pc oke teman teman untuk mengganti band modem orbit delcomcel menggunakan pc ya pertama sekali disini kalian pastikan sudah terhubung terlebih dahulu ke jarangan dari modem orbit delcomcel kita disini saya menggunakan kabel ya kita menggunakan kabelan kalian juga bisa menggunakan ini ya wifi ini sama saja ya tidak masalah tetapi disini saya sudah terbiasa menggunakan kabel juga sama intinya kita sudah bisa mengakses ini ya ke 192.108.8.1 seperti ini ya ketika kita enter dia bakalan membuka halaman login atau login page untuk kita masuk ke dashboard dari modem orbit delcomcel kita ini nah selanjutnya setelah ini tampil kita bisa masukkan password ya teman-teman ya kita masukkan passwordnya password admin biasanya admin 123 atau admin atau untuk kalian yang sudah terhubung ke aplikasi dari my orbit kalian bisa cek di menu bantuan pengaturan lanjutan kemudian disitu ada password untuk sistem kalian copy pastikan disini ya kebetulan saya sudah merubahnya passwordnya admin 123 ya seperti ini nah seperti ini ini yang punya saya kalau sudah seperti ini ya kita sudah berhasil masuk ke sistem atau dashboard dari modem orbit kita ini nah untuk mengunci band ini kita membutuhkan script ya script log band tenang saja kalian tidak perlu mengetik ya mengetik lagi script untuk merubah band nya karena saya sudah pastikan di blog saya ya di modem si merah nah selanjutnya disini kalian tinggal copy kan saja script yang sudah saya copy ini ya atau yang sudah saya pastikan disini kita klik dua kali seperti ini ya sampai script ini terseleksi semua ya teman-teman ya ingat ya teman-teman jangan ada script ini yang tertinggal kecuali angka di bagian samping ya kita bisa copy kalau sudah terseleksi untuk meng-copy nya kalian tidak perlu blog ya cukup klik dua kali di bagian script ini nah maka dia bakalan otomatis meseleksi semua data script javascript disini kemudian kita bisa tekan klik kanan kemudian copy kalau sudah ya kalau sudah kita bisa balik lagi ke dashboard dari modem orbital console kita seperti ini nah selanjutnya kalian cukup tekan disini nih di bagian bookmark ya di bagian samping itu ada tanda bintang seperti ini ya kita tekan saja tanda bintangnya kemudian kita bakalan ditampilkan halaman bookmark kita add ya Nah sebelum kalian tambahkan kalian masuk dulu ke menu ini more ya kita masuk ke more nah disini kita bakalan dibuka sebuah jendela kecil seperti ini nah disini kita hapus yang ini yang di bagian url nya kita hapus semua kemudian kita pastikan script log band yang sudah kita copy barusan ya klik kanan paste nah scriptnya seperti ini dia bakalan dipaste dalam satu blok url ini ya kalau sudah kita bisa tekan save ya jangan lupa disimpan teman-teman ya supaya script ini tersimpan di browser Chrome kita nah untuk namanya kita kasih aja log band ya seperti ini kalau sudah disini tekan save nah setelah kita tekan save kenapa disini belum muncul apa-apa nah untuk menampilkan script merubah band dari modem orbital komsel kalian bisa masuk ke sini nih di bagian pojok ini ada titik tiga ya teman-teman kita klik disini kita klik disini kita klik disini kemudian kita lihat ke bookmark kemudian di bagian area bookmark ini kita pilih nama bookmark yang barusan kita buat yaitu log band ya kita tekan disini nah mantap teman-teman ya scriptnya sudah berjalan ya sudah berfungsi di browser kita ini disini sudah kelihatan rsrp nya ya kemudian sinr nya rsrq nya juga sudah kelihatan nah kebutuhan kita disini yaitu untuk merubah band ya kita bisa merubah band 1 band 3 dan band 40 ya silahkan kalian sesuaikan band yang paling kencang di lokasi kalian masing-masing ya untuk testingnya seperti ini kita aktifkan terlebih dahulu ini ya teman-teman ya di bagian set ya ini ada namanya force force kita checklist kemudian kita tekan set nah setelah muncul pop up seperti ini selanjutnya kita bisa memilih band yang kita inginkan anggaplah disini saya bakalan testing di band 1 kita masukkan saja angka 1 disini teman-teman kalau sudah ini bisa ditekan ok please wait proses pergantian band sudah dimulai nah disini sudah berubah teman-teman hanya ada satu band yang berfungsi saat ini di modem orbit telekomsel jadi tidak ada kendala untuk kalian yang tidak memiliki aplikasi huawei manager atau huawei ctrl pro untuk merubah frekuensi dari modem orbit ini kalau sudah berubah kita bisa speed test ya kita periksa kecepatan yang paling bagus ya di lokasi kita ini yang mana kita bisa tekan jalankan uji coba kecepatan oke untuk band 1 nya dia bisa mentok di 20 ya teman-teman ya nah sekarang coba kita ganti ke band yang lain ya kita coba band 40 ya kita coba tes band 40 kemudian kita oke nah ini coba kalian perhatikan ini masih B1 kemudian saya berubah menjadi 40 kemudian kita oke nah disini sudah berhasil berubah ya teman-teman ya sudah menjadi B40 kalau misalnya kita ingin mengunci 2 band kita bisa tekan set dulu teman-teman ya kita tekan set seperti ini kalau sudah di bagian sini ya di bagian sini teman-teman setnya ada di sini nih ya di bagian samping ada set ini di checklist dulu ya kemudian kalian tekan set kalau sudah di sini kalian inputkan band yang kalian inginkan misalnya band 1 kemudian band 3 kemudian band 40 kalau sudah kita tekan oke nah seperti ini ya kalian perhatikan di bagian load ini nah mantap teman-teman artinya band nya sudah di kunci dari band 1 band 3 dan band 40 oke untuk kalian yang terkendala untuk mengganti band dari modem orbital comcell ini tidak bisa menggunakan aplikasi huawei manager atau huawei ctrl pro kalian bisa menggunakan script yang sudah kita simpan di sini nanti link script ini akan saya simpan di deskripsi ya silahkan kalian copy ini untuk meng copy nya di sini klik aja dua kali sampai terseleksi semua ini ya kalau sudah silahkan kalian bookmark untuk panduannya seperti yang sudah kita jelaskan silahkan dicoba semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati